Panitia kecil perumus piagam Jakarta yang kemudian disebut Panitia 9 berjumlah 9 orang Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Oke, kita harus tahu dulu siapa aja sih anggota Panitia 9 ya Oke, yang pertama itu adalah Insinyur Soekarno sekaligus sebagai ketua Yang kedua itu Muhammad Hatta Yang ketiga itu A.A. Maramis Nah, yang keempat Wahid Hasim Wahid Hasim Wahid Hasim Yang kelima Ahmad Subarjo Ahmad Subarjo Yang keenam Abikusno Cokro Suyoso Sorry, Abikusumo Cokro Suyoso ya Abikusumo Cokro Suyoso Cokro Suyoso Oke, yang ketujuh Haji Agus Salim Yang kedelapan Abdul Kahar Muzakir Abdul Kahar Muzakir ya Terus yang ke sembilan Itu ada Muhammad Yamin ya Oke, nah Di sini Dari sembilan nama ini Ki Hajar Dewantara Nggak ada ya Mister Kasman Singodimejo Nggak ada ya Kalau ini mungkin Anggota PPKI ya Rajiman Widodingan Nggak ada ya Ini Muhammad Ahmad Subarjo Benar ya Ada ya Muhammad Nasir Nggak ada ya Oke, nah Jadi pilihan yang tepat Itu adalah yang D Oke, yang D Sebelum dirubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa Muhammad Hatta melakukan Konsultasi dengan Empat tokoh Islam Yang tidak masuk dalam Empat tokoh tersebut Adalah titik-titik A. Ki Bagus Hadikusumo B. Muhammad Nasir C. Wahid Hasim D. Kasman Singodimejo E. Teku Muhammad Hasan Oke Jadi dulu Pancasila itu Sila pertama itu Belum Bunyinya itu Belum langsung Ketuhanan Yang Maha Esa Tapi Itu dulu Namanya Ada namanya Piagam Jakarta ya Piagam Jakarta Piagam Jakarta Nah Mirip dengan Pancasila Cuma sila pertamanya Bunyinya Ketuhanan Dengan Kewajiban 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 Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk Pemeluk Pemeluknya Namun Waktu itu Ada Masukan Dari Tokoh Kristen Indonesia Timur Yaitu Johanes Latuhar Hari 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 Untuk Memberikan Usul Kepada Muhammad Hatta Untuk Meriview Kembali Meninjau Kembali Bunyi silap Pertama Piagam Jakarta Demi Keutuhan Negeri Demi Keutuhan Bangsa Indonesia Karena Bangsa Indonesia Terdiri Dari Berbagai Macam Suku Ras Dan Agama Ini dari Meluku Memberikan Usul Kepada Muhammad Hatta Oleh Muhammad Hatta Menemui Empat Tokoh Islam Saat Itu Siapa Aja Si Empat Tokoh Islam Tokoh Islam Saat Itu Yang Pertama Itu Ada Namanya Kasman Singodimejo Kasman Singodimejo Kasman Singodimejo Yang Kedua Ki Bagus Hadi Kusumo Ki Bagus Hadi Kusumo 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 Terus Yang Ketiga Teku Muhammad Hasan Teku Muhammad Hasan Yang Keempat Itu Kiai Wahid Hasim Ya Seperti Itu Kiai Wahid Hasim Oke Nah Coba Kita Lihat Pilihannya Oke Bagus Hadi Kesumo Ada Muhammad Nasir Tidak Ada Wahid Hasim Ada Kasman Singodimejo Ada Teku Muhammad Hasan Ada Nah Ini Yang Ditanya Yang Tidak Masuk Dalam Empat Tokoh Yang Ditemui Oleh Muhammad Hatta Muhammad Nasir Sehingga Pilihan Yang Tepat Adalah Yang D Peristiwa Ringgas Denklok 16 Agustus 1945 Di latar Belakangi A Penyirahan Jepang B Perbedaan Golongan Tua Dan Golongan Pemuda B Perbedaan Antara Golongan Tua Dan Golongan Pemuda Tentang Waktu Pelaksanaan Proklamasi D Keamanan Kota Jakarta Yang Tidak Kondisif E Hilangnya Kepercayaan Golongan Pemuda Kepada Golongan Tua Jadi Dulu Itu Waktu Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Itu Ada Dua Golongan Jadi Proklamasi Masih Kemerdekaan Eh Sorry Kemerdekaan Itu Ada Golongan Tua Dan Golongan Muda Oke Kalau Golongan Tua Kita Bahas Golongan Tua Ini Golongan Tua Ini Terlalu Berhati Hati Berhati Hati Dan Selalu Ingin Melalui Perencanaan Yang Matang Perencanaan Yang Matang Dan Pengennya Dibahas Pada Panitia Sembilan Dibahas Dulu Dan Pengennya Dibahas Dengan Panitia Sembilan Panitia Sembilan Nah Sebaliknya Golongan Muda Golongan Muda Muda Ini Ingin Mendesak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Itu Segera Mungkin Dan Memanfaatkan Momen Kekalahan Jepang Pada Sekutu Jadi Proklamasi Segera Dan Tidak Ingin Melalui Berbelit Apalagi Melalui Panitia Sembilan Yang Merupakan Bentukan Dari PPKI Kenapa Karena Golongan Muda Menilai Bahwa BPUPKI Dan PPKI Ini Merup Ada Campur Tangan Jepang Nah Jadi Mereka Tuh Tidak Mau Dianggap Ada Campur Jepang Karena Mereka Tidak Ingin Bahwa Kemerdekaan Indonesia Itu Dianggap Pemberian Jepang Namun Mereka Menginginkan Bahwa Kemerdekaan Itu Adalah Hasil Perjuangan Bangsa Indonesia Sendiri Jadi Golongan Muda Ini Ingin Memanfaatkan Momen Kekalahan Jepang Menfaatkan Momen Kekalahan Jepang Momen Kekalahan Jepang Kekalahan Jepang Pengennya Jangan Melebihi 16 Agustus 1945 Saat itu Oke Nah Apa sih Perbedaan Apa Peristiwa Renggaz Dan Golong Ini Penyebabnya Apa Penyerahan Jepang Ya Benar Tapi Bukan intinya Di situ Perbedaannya Apa Hal yang melatar Belakang ini Terjadinya Peristiwa Renggaz Dan Glok Perbedaan Golongan Tua Dan Golongan Pemuda Perbedaannya Apa dulu C Perbedaan Antara Golongan Tua Dan Golongan Pemuda Tentang Waktu Pelaksanaan Proklamasi Benar Oke Sehingga Pilihan Yang tepat Adalah Yang C Oke Penculikan Atau Pengamanan Soekarno Dan Hatta Di bawah Pimpinan A Sultan Sarir B Soekarni C Cudan Co Subeno D Yusuf Kunto E Skudanko Singgi Oke Jadi dulu Ada dua golongan Yaitu Golongan Pemuda Dan Golongan Tua Nah Antara dua golongan ini Terjadi Perbedaan Pendapat Perbedaan Pendapat Mengenai Waktu Sorry Waktu Proklamasi Kemerdekaan Waktu Proklamasi Kemerdekaan Nah Jadi Golongan Muda saat itu Golongan Muda ini Secepatnya Secepatnya Nah Kalau golongan Tua ini Pengennya Dibahas dulu Dengan Panitia Sembilan Saat itu Panitia Sembilan Nah Tapi Golongan Muda ini Ingin Secepatnya Diproklamasikan Dan Memanfaatkan Momen Kekalahan Jepang Terhadap Sekutu Kekalahan Jepang Kepada Sekutu Dan Tidak Ingin Berhubungan Dengan Melalui PPKI Ataupun BPKI Karena Golongan Muda ini Menganggap Bahwa BP PPKI Dan PPKI Itu Ada Campur Jepang Sehingga Mereka Tidak Mau Jadi Mereka Tidak Mau Nantinya Bahwa Kemerdekaan Indonesia Itu Hasil Pemberian Jepang Namun Mereka Pengennya Bahwa Kemerdekaan Yang diraih Oleh Bangsa Indonesia Ini Adalah Hasil Perjuangan Bangsa Indonesia Sendiri Itu Alasan Golongan Muda Ini Nah Karena Terjadi Perbedaan Pendapat Jadi Golongan Muda Itu Melakukan Rapat Mereka Ini Rapat Rapat Di Lembaga Bakterologi Ini Melakukan Rapat Di Lembaga Bakteriologi Bakteriologi Di Pegangsaan Timur Jakarta Ini Di Pegangsaan Sorry Pegangsaan Timur Jakarta Pegangsaan Timur Nah Dari Rapat Ini Sepakat Untuk Membawa Mengamankan Bisa Dikatakan Penculikan Tapi Tujuannya Untuk Mengamankan Soekarno Dan Hatta Dan saat itu Ditunjuk Soekarni Sebagai Ketuanya Soekarni Sebagai Pimpinan Dalam Misi Penculikan Dan Pengamanan Soekarto Jadi Dipimpin Oleh Soekarni Soekarni Oke Sehingga Pilihan Yang tepat Adalah Yang B Nah Ini Ada Kumpulan Pasal Terus Hal Apa Yang Diatur Dalam Pasal Tersebut Ini Ada Lima Pilihan Oke Pertanyaannya Adalah Pasangan Antara Pasal Dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Yang Paling Tepat Ditunjukkan Oleh Nomor Yang Mana Coba Kita Lihat Pasal 27 Ayat 2 Mengatur Hak Dan Kewajiban Warga Negara Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Benar Oke Terus Pasal 27 Ayat 3 Mengatur Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Usaha Pertahanan Dan Keamanan Negara Ini Harusnya Pasal 31 Ayat 1 Nah Berarti Ini Keliru Oke Terus Yang Ini Pasal 30 Ayat 1 Mengatur Hak Dan Kewajiban Warga Negara Ikut Serta Dalam Upaya Pembilangan Negara Ini Harusnya Pasal 27 Ayat 3 Ini Oke Jadi Ini Salah Tapi Ini Sebenarnya Ketukar Oke Ketukar Dua Ini Antara Dua Ini Saling Ketukar Oke Nah Coba Yang Empat Mengatur Hak Warga Negara Dalam Mendapatkan Pendidikan Benar Terus Yang Kelima Ini Mengatur Kewajiban Warga Negara Membiayai Pendidikan Apa Pendidikan Warga Negara Ya Benar Jadi Warga Negara Diwajibkan Untuk Mengikuti Sistem Pendidikan Dan Pemerintah Berkewajiban Untuk Membayarnya Berarti Ini Benar Oke Sehingga Pilihan Yang tepat Harusnya 145 Yang C Oke Yang C Salah Satu Bentuk Kesejahteraan Warga Negara Adalah Kesejahteraan Sosial Yang Dijamin Dengan Peraturan Perundang Undangan Titik A Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 B Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 C Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 D Undang Undang Nomor 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 Tahun 2003 E Undang Nomor 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 Tahun 2009 Oke Jadi kita bahas Satu-satu Kalau Undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999 Ini Ini Tentang HAM Oke Nah Kalau Undang Nomor Nomor 40 Tahun 99 Ini Ini Tentang Kebebasan PERS Kebebasan PERS Oke Terus Kalau Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Ini Tentang Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial Oke Terus Kalau Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Ini Tentang Sistem Pendidikan Nasional Sistem Ini Sistem Pendidikan Nasional Nah Terus Kalau Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Ini Tentang Lalu Lintas Angkatan Darat Lalu Lintas Angkatan Darat Oke Nah Nah Karena Yang Ditanyakan Adalah Yang Berkaitan Dengan Kesejahteraan Sosial Maka Pilihan Yang Tepat Adalah Yang C Fungsi Anggaran Yang Dimiliki Oleh DPR Adalah A Presiden Dan DPR Menyusun Dan Menetapkan APBN B DPR Membahas Rancangan Undang-Undang Dengan Presiden C Bank Indonesia Mengatur Keuangan Negara Bersama Anggota DPR D Anggota Pemeriksa Keuangan Melaporkan Hasil Audit Internal Pada DPR E Menteri Keuangan Mempertanggungjawabkan Tugasnya Pada Anggota Legislatif Oke Jadi kita Bahas Tentang Fungsi DPR Dalam Fungsi DPR Dalam Rangka Penyelenggaraan Negara Fungsi DPR Yang pertama Adalah Fungsi Legislasi Yang pertama Adalah Fungsi Legislasi Fungsi Legislasi Ini Yaitu Fungsi Membentuk Undang Undang Membentuk Undang Undang Yang kedua Fungsi Anggaran Fungsi Anggaran Fungsi Anggaran Ini Maksudnya Menyusun Dan Menetapkan APBN Bersama Pemerintah Menyusun Menyusun Dan Menetapkan APBN Bersama Pemerintah Dalam hal ini Presiden Bersama Presiden Yang ketiga Fungsi Pengawasan Fungsi Pengawasan Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Pemerintahan Fungsi Pengawasan Ini Maksudnya Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan 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 Nah Kalau disini Yang ditanyakan Disini adalah Fungsi Anggaran Yaitu Presiden Dan DPR Menyusun Dan Menetapkan APBN Sehingga Pilihan yang tepat Adalah Yang A Ya Oke Pemerintahan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti A ini 7 per, totalnya berapa nih perbandingannya? 12 ya, berarti 7 per 12X. Berarti yang ini 5 per 12X. Oke. Nah, katanya, yang laki-laki ini keluar 5 per 8. Jadi, anggaplah satu kesatuan ini laki-lakinya, ini satu kesatuan laki-laki keluar 5 per 8. Kan totalnya harusnya 1 nih, kan totalnya harusnya 1 nih, berarti tinggal berapa? Tinggal 3 per 8 ya. Oke, jadi tinggal 3 per 8 ya. Oke, jadi berarti yang ini dikali dengan 3 per 8 ya. Oke, karena keluarnya 5 per 8 ya. Nah, terus, dan 20 orang pengunjung perempuan. Kalau, sorry, 20 orang pengunjung perempuan datang. Kalau datang berarti ditambahin nih di sini 20. Oke. Nah, setelah itu perbandingan antara ini sama ini jadi 1 per 2. Berarti boleh dong kita tulis ini berbanding ini sama dengan 1 berbanding 2 ya. Oke, kita selesaikan dulu yang ini. Ini 3 sama 12 sama-sama dibagi 3 jadi 4 ya. Berarti ini 7X. 7X per berapa nih? 4 kali 8 kan 32. Per, karena perbandingan kan bisa dinyatakan dalam pembagian kayak gini ya. Per kayak gini ya. Nah, per ini ya. 5 per. 7X. 6 per.